Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua para pecinta tanaman hias khususnya agronima di seluruh Indonesia dan para subscriber Andi Jaya Garden yang masih setia bersama channel Andi Jaya Garden semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu terus bahagia selalu, lancar selalu dan yang pastinya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam bersilaturahmi nah gitu ya teman-teman, jika semuanya lancar kan enak jadi tambah sehat, tambah berkah, tambah rezekinya semuanya oke teman-teman, terima kasih sekali pada saat ini sampai detik ini nih, sampai detik ini teman-teman masih mendukung channel Andi Jaya Garden dan terus dukung terus dan share-share bila nanti ilmu ini serasa bisa bermanfaat untuk kita semua dan bantu terus biar channel ini makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif dan makin apa ya, makin di hati para pecinta agronima di seluruh Indonesia caranya dengan subscribe, subscribe dan subscribe ya like, komen yang membangun dan pada saat ini kita akan memberikan edukasi mengulang lagi teman-teman, mengulang lagi dengan treatment yang lebih mudah lagi caranya sama untuk cara edukasinya tapi yang beda nanti saat cara perawatan ke depannya edukasi apa yang akan kita berikan pokoknya yang panting terus di channel Andi Jaya Garden jangan kemana-mana oke teman-teman nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit banyak terkait masukan dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman terus yang pertama adalah terkait media yang kedua pola perawatan di musim kemarau dan yang ketiga gimana caranya berbudidaya agronima dengan cacahan menggunakan media standar atau media pokok media pokok itu media yang sering kita gunakan untuk menanam tanaman-tanaman yang sudah berakar oke, yang pertama yang pertama apa tadi terkait pola perawatan di musim kemarau di musim kemarau kita biasanya untuk penyiramannya kita di pagi hari teman-teman di pagi hari dua hari sekali dan ada juga tanaman-tanaman yang memang kadang membutuhkan air yang cukup atau air yang banyak nah, kita rendam di situ kalau cacahan-cacahan kita rendam karena di situ kita mengurangi porsi pupuknya di musim kemarau ini jadi menggunakan air untuk perendaman agar kelembabannya terkendali gitu ya teman-teman itu yang perawatan di musim kemarau dan insektisida fungisida tetap kita berikan selama dua minggu sekali dan B1-nya kita berikan setiap dua minggu sekali juga gitu teman-teman bisa seminggu sekali bisa dua minggu sekali penggunaan B1-nya gitu teman-teman terus untuk masalah apa terkait pencacahannya atau perawatan bonggol-bonggolnya nanti akan kita berikan tutorialnya gitu ya teman-teman nah, poin pantengin terus dan simak terus channel Andi Jaya Garden di edukasi kali oke, jagidot langsung kita siapkan disini ya nah, disini kita siapkan satu bahan bahan ini awalnya penyakitan penyakitan nah, ini ditandai dengan daun-daunnya gede-gede alhasil terus mengecil nah, dari mengecil ini kita recovery rekondisikan dengan MediTag Andi Jaya Garden MediTag Premium seperti ini MediTag Premium yang mungkin teman-teman banyak yang sudah mencoba MediTag Premium-nya nah, kita gunakan untuk mengadaptasikan ulang dari tanaman yang sudah berpenyakit atau ada gangguan nah, disini nanti akan kita potong nah, disini karena teman-teman banyak yang minta untuk pencacahan dengan MediTag Premium itu simpelnya seperti apa kalau harus nyiram dua hari sekali atau tiap hari harus ngabutikan repot om ada cara yang lebih efektif tidak nah, kita menggunakan cara yang paling efektif sebenarnya dan ini belum kita tutorialkan di kita untuk mencacah selalu menggunakan MediTag Premium bagi teman-teman yang tidak sempat untuk menyiram nah, bisa menggunakan MediTag Booster nah, kita ini contohnya menggunakan MediTag Premium nah, kita langsung bongkar saja nanti kita apa cacah perwas gitu saja ya nah, ini ini teman-teman ini perjalanan sekitar dua bulan eh, tiga bulan nanti itu sudah tumbuh daun hampir tiga plus ini, ini bekas dulu penyakitan ini kita bongkar saja kita bongkar saja wow, akarnya mantap ini awalnya akarnya cuman berapa biji saja nah, ini awalnya busuk teman-teman masih ada tanda-tanda kebusukan disini itu boleh disut agak dekat tuh, masih ada tanda-tanda kebusukan nah, disini ada tanda kebusukan tapi alhamdulillah ini sudah kering ya teman-teman karena kita rekondisikan menggunakan MediTag dan alhamdulillah sudah siap potong lagi nah, disini akan kita potong teman-teman akan kita potong kita cuci dulu nah, ini teman-teman akarnya mantap akarnya sudah bagus ini kondisi selama 3 bulan ya teman-teman kondisi selama 3 bulan kita recovery pot dan recovery media jadi alhamdulillah medianya cocok untuk ini goliat black ya teman-teman goliat varian black nah, kita akan potong disini teman-teman ini akan kita jadikan untuk pembuatan bahan-bahan kontes nah, disini masih ada mata tunas kita akan potong di sebelah ini teman-teman tuh nah, kita akan potong di sebelah sini nah, ini nanti akan kita tanam sendiri menggunakan akarnya minimum terus kita akan potong lagi nah, disini malah sudah ada caling yang naik teman-teman tuh ada caling yang naik disini ya tuh ini caling naik nah, ini kita akan potong disini kita akan potong disini tuh seperti ini ini nanti akan kita tanam sendiri juga terus untuk cacahan yang menggunakan daun pancing nah ini bisa nanti kita menggunakan pot yang lebih gede gak masalah nah, disini kita ambil di satu ruas aja ini satu ruas karena apa namanya bidang untuk batangnya lumayan panjang jadi kita bisa satu ruas tuh, disini nah, ini disini juga satu ruas nah, seperti ini teman-teman tuh, ini satu ruas lagi bisa teman-teman nah, seperti ini tuh yang ini nanti langsung kita tanam aja menggunakan meditat premium nah, sebelum ini kita tanam ya teman-teman kita tanam ini kita repoting akarnya dulu kita repoting akarnya di akar-akar yang berwarna coklat yang sudah bercabang terlalu banyak kita kurangin kenapa harus kita kurangin karena ini tidak ada daun pancingnya teman-teman jadi kalau tidak ada daun pancingnya itu penyerapannya dia maksimal tapi tidak ada yang masak teman-teman alhasil nanti lambat laun bonggol ini akan busuk kalau tidak kuat bonggol ini akan busuk nah, daripada beresiko mending kita potong kita kurangi akarnya ya kalau dua ruas satu ruas dua ruas tiga ruas itu cukup menggunakan akar tidak terlalu banyak kita menggunakan akar-akar yang belum bercabang atau akar mudah seperti ini ini sebenarnya sudah cukup teman-teman nah, kita malah mengurangi seperti ini nah, ini kunci keberhasilan untuk kita mencacah batang tanpa daun pancing nah, terkadang teman-teman menggunakan daun pancing eh, tidak menggunakan daun pancing tapi ditacah malah pada busuk itu kenapa? nah, karena akarnya tidak dikurangi jadi penyerapannya tinggi tapi yang masak tidak ada daunnya tidak ada nah, alhasil busuk nah, itu ya teman-teman kuncinya nah, ini kita kurangi dulu nah, setelah itu kita akan menggunakan air nah, air ini sudah kita siapkan 2 liter kita akan gunakan baktosin kita rendam dengan baktosin dulu seperti biasa biar jauh lebih aman nah, ini kita menggunakan 1 liter 2,5 mili saja jadi kita menggunakan 2 sendok nah, kita gunakan 2 sendok seperti ini nah, kalau sudah kita gunakan baktosin ini tidak perlu nanti kita olesi fungisida atau lem aluteko atau bat merah tidak masalah karena ini sudah mengandung fungisida jadi, sudah aman kita tutup dulu nah, kita masukkan teman-teman kita masukkan biasanya kita kalau seperti ini kita masukkannya daunnya sebentar gini terus kita celup disini nah, seperti ini kita masukkan bunggolnya nah, ini biasanya kita tunggu sampai 1 jam maksimal 2 jam ya maksimal 2 jam nanti akan kita tunggu sampai 2 jam terus kita lanjut untuk penanamannya gitu ya Cegedo jangan kemana-mana pokoknya pantanginus channel Andi Jaya Garden oke teman-teman nah, ini ternyata sudah 2 jam kurang lebih 2 jam kurang dikit lah nah, nanti akan kita langsung melakukan penanaman terkait bonggol-bonggol tadi yang sudah kita cacah untuk edukasi tadi nanti perawatannya seperti apa paling tidak seperti ini teman-teman nah, ini yang cacahan-cacahan yang kemarin ini usia sekitar nah, ini awalnya pohon sakit teman-teman kita cacah menggunakan meditag booster nah, ini coba kita lihat apakah dia sudah berakar nah, ternyata sudah ada titik titik akarnya juga ini yang pertama nah, ini pohon-pohon yang sakit menggunakan meditag booster Alhamdulillah saat kita sudah direndam menggunakan apa namanya baktosin sudah aman teman-teman tuh ini sudah pada berakar tuh nah, ini menggunakan meditag premium yang ini teman-teman tapi caranya kita rendam kita rendam seperti ini teman-teman tuh kita rendam ada nanti di sebelah sana kita rendam nanti kita akan rendam seperti contoh ini teman-teman tuh ini menggunakan meditag premium kita rendam di sini teman-teman tuh kita rendam tuh kita rendam jadi nanti kita akan menggunakan meditag premium dengan sistem perendaman jadi perendamannya tidak terlalu tinggi ya teman-teman jadi itu nanti sampai dia habis airnya baru nanti dikasih air lagi nah sokor nanti sampai dia bertunas, biarkan disitu aja tidak masalah, biar kondisinya makin stabil, nah ini sekarang kita akan menggunakan meditak premium premium quality untuk penanaman bonggol-bonggolan yang tadi sudah kita cacah, nah ini teman-teman ini meditak premium nah disini komposisinya sangat komplit, ada sekam fermentnya ada sekam sangrai, ada sekam bakar terus kokopit fermentasi akar pake sangrai ada pasir malangnya komplit disini ada daun bambunya sudah kita cacah halus tanpa ada tanahnya, nah kita akan gunakan ini, nah ini harganya 25 ribu kalau teman-teman pengen order, pengen mencoba nah ini ada sisa, kita gunakan meditak premium jadi apa yang kita jual ini yang kita gunakan juga teman-teman yang kita gunakan juga yang pertama, kita tanam untuk bonggolannya, kita siapkan pot nah bagi teman-teman yang kemarin sempat tanya, potnya pake ukuran berapa potnya kita pake ukuran 7 dan ukuran 8, tergantung nanti bonggolnya besar atau kecil atau daun pancingnya lebar atau apa ya, gak lebar gitu ya oke, yang pertama kita tanam untuk bonggolannya, yang tanpa akar, nah kita gunakan meditak premium teman-teman, kita gunakan meditak premium, langsung kita masukkan seperti ini ya, sering kapan waktu sudah kita berikan tutorial terkait penanaman menggunakan meditak premium, tapi kemarin kita menganjurkan untuk penyiraman 2 hari sekali, nah ternyata ada kendala lagi, kendalanya adalah mungkin tidak luangnya waktu untuk menyiram 2 hari sekali terus untuk mengantisipasinya seperti apa, nah kita melalui perendaman teman-teman kita melalui perendaman nah seperti ini kita menggunakan, nah kalau serasa ini daun itu terlalu lebar ini bisa dipotong teman-teman kalau takut nanti bisa dipotong seperti ini bisa dipotong seperti ini nah ini nanti langsung kita tanam tuh seperti ini nah kenapa kita menggunakan pot yang kecil untuk mengurangi kelembaban yang ada di dalam jadi tidak terlalu lembab di dalam dan kita mengejar memang daunnya biar tumbuhnya kecil alhasil kita menggunakan pot yang lebih kecil nah terkadang kita pakai pot yang kecil saja tumbuhnya juga besar, nah nanti untuk bahan kontes kita juga akan merekondisikan ulang untuk tunas yang munculnya terlalu besar jadi biar tidak apa namanya biar tidak dua kali kerja nah seperti itu tuh ini ini pucukannya teman-teman ini pucukannya nah ini yang menggunakan meditag premium ya teman-teman jadi cukup beli satu bisa untuk cacah macam-macam bisa untuk cacah bonggol tanpa akar tanpa daun pancing dengan menggunakan akar yang cukup terus bisa juga untuk menanam bonggolan-bonggolan yang sudah berakar itu bisa menggunakan meditag premium nah seperti ini teman-teman tuh nah ini langsung kita tanam ini yang sudah menggunakan akar ya teman-teman nah kalau akarnya sudah dikurangi pakai pot kecil gini nanti tunasnya juga tidak terlalu besar teman-teman nah seperti ini nanti akan kita rendam terus kita menggunakan bonggolan juga nah bonggolnya sebentar saya ambilkan menggunakan pot 10 aja teman-teman nah ini tuh kita menggunakan pot 10 untuk bonggolan yang akarnya sudah lumayan banyak seperti ini nah kita masukkan disini jangan sampai kebalik teman-teman teman-teman kadang kalau pemula itu saat dipotongi seperti ini ada yang kebalik nah caranya saat tunas itu berada di atas ruas berarti sudah tidak kebalik kalau tunasnya berada di bawah ruas berarti kebalik teman-teman karena tunas itu berada di atas ruas teman-teman nah seperti ini terus masih ada satu kita gunakan pot 10 aja ya teman-teman kita gunakan pot 10 aja ini tuh seperti ini nah biar nanti tunasnya kecil malah proporsional untuk bahan-bahan kontes tuh nah aduh tuh seperti ini teman-teman nah biasanya kita menyiramnya menggunakan apa namanya air bekas rendamannya ini ya teman-teman kita menggunakan air bekas rendamannya ini tapi sebelum kita apa kita siapkan dulu airnya yang buat untuk rendaman nah ini cukup setengah liter aja biar nanti tergenangnya itu hanya 1 per 4 atau 1 per 3 dari ketinggian pot gitu ya dari bawah ya nah kita siram dulu disini nah ini yang sangat penting disini ini teman-teman kalau hanya ditanam seperti ini dia masih goyang nah saat penyiraman seperti ini teman-teman tuh penyiraman seperti ini itu ditekan teman-teman rada kuat gak apa-apa ini penekanan ini digunakan untuk tanaman yang belum berakar kalau sudah berakar tinggal disiram aja ditekannya gak usah kenceng-kenceng nah seperti ini teman-teman tuh sampai di bawah baru kita taruh di rendaman nah taruh di aduh taruh di rendaman seperti ini ya nah ini aja taruh di rendaman terus yang kedua ini nah untuk tanaman yang sudah berakar itu boleh direndam juga teman-teman nah kita malah itu untuk bahan-bahan kotas kita rendam semua dengan menggunakan tataan pot kalau tataan pot itu nanti ketinggiannya bisa sudah standar teman-teman jadi tidak terlalu tinggi untuk airnya jadi aman nah karena kalau terlalu tinggi terkadang kalau ada longgar tempat bisa jomplang teman-teman nah seperti ini nah terus air ini bisa menggunakan air biasa atau bisa ditambahi B1 teman-teman nah B1 bisa juga nah nanti kalau ditambahin B1 sesuai takaran biasanya 1 liternya itu sekitar 1 liter kalau tidak salah 1,5 mili sampai 2 mili ya teman-teman untuk B1 karena kalau terlalu banyak nanti pengaruhnya di pertumbuhan daunnya akan mengerut teman-teman terlalu banyak bisa tuh akan mengerut nah seperti ini nah kalau bonggolan sudah berakar seperti ini ini direndam tidak usah terlalu lama cukup 1 hari 1 maram sudah cukup nah kalau kita sih biasanya tidak pernah direndam kalau untuk bonggolan jadi langsung kita taruh di rak bareng-bareng dengan tanaman yang lain nah seperti ini ya ini teman-teman kita jadi punya dari satu pohon tadi kita punya cacahan 6 pot ya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah ini cara yang paling efektif untuk mencacah tanaman agar tanaman ini tidak perlu disungkup dan dia tidak layu itu caranya seperti ini jadi kita menggunakan media yang pas itu digunakan untuk pencacahan jadi tidak perlu media yang macam-macam gitu teman-teman nah ini sampai kita tumbuh tunas berada di rendaman ini tidak jadi masalah gitu ya teman-teman bahkan ada semacam ini ini sebagai contoh ini ada mas disini saja nah ini kita ada bahan kontes ya ada bahan kontes yang belum pernah kita ikutkan kontes jadi ini LOD ini kita rendam bahkan kita sudah tanam di pot keramik seperti ini dan kita rendam di air seperti ini ini untuk persiapan kontes agar saat dibawa kemana-mana dia tidak stress karena sudah mapan di pot keramik nah ini ini sangat saya bilang ini sangat perfect ya lumayan perfect nah kenapa saya bilang lumayan karena ada daun yang memang coraknya tidak sama tapi masih normal lah masih-masih normal tuh seperti ini ini perkembangan daun dengan rendaman hasilnya juga maksimal gitu teman-teman ini kalau di musim kemarau sangat cocok untuk teman-teman yang memelihara aglonema yang tempatnya terlalu panas agar tidak dehidrasi media gitu ya teman-teman nah mungkin itu yang bisa kita berikan di tutorial kali ini oh iya bagi teman-teman yang mungkin order media belum sempat kita kirim karena kemarin kita habis pulang kontes alhamdulillah kemarin kontes di Tangerang alhamdulillah tetap kita mendominasi di rumpun di rumpun kita bisa sapu bersih dari juara 1 sampai juara 5 terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan kita agar kita kemarin di kontes sukses alhamdulillah doa terkabul terima kasih sekali buat teman-teman semua para pendukung channel Andi Jaya Garden mungkin sampai disini bila ada kekurangan dan kelebihannya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih